Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tribuders dimanapun anda berada Di momen sebelas ramadhan ini Saya Muhammad Ramdan Pomanto Wali Kota Makassar Menyapa para Tribuners Dalam program Lentera Subuh Di episode kali ini Saya akan mengajak Tribuners Membahas tema ramadhan Yaitu momentum kembali Ke potensi dasar fitrah manusia Tiga potensi manusia Yang pertama adalah Potensi kalbiah atau hati Yang diinterpretasikan Dengan tingkat keimanan seseorang Yang kedua Potensi akliah atau akal Yang ditafsirkan dengan setinggi Apapun keilmuan yang dimiliki Seseorang Potensi akal inilah Menjadi kelebihan manusia Dibanding mahluk yang lain Dimana kita memiliki akal Dan dengan akal inilah Manusia dapat berfikir Sehingga tidak sembarang Di dalam Menjalani hidup kita Karena kita dapat membedakan Baik Man buruk Yang ketiga adalah Potensi jasadiah atau fisik Diinterpretasikan dengan Sebanyak apapun amal perbuatan Yang kita lakukan Memiliki iman yang kuat Dengan ilmu atau Sokofah Islam yang tinggi Dengan pengamalan yang sempurna Tentu akan menghasilkan Karya atau peradaban Yang luar biasa Sebagaimana Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Dengan memiliki Dan mengitimalkan Potensi yang dimiliki Setiap manusia Beliau mampu membangun Peradaban yang sangat luar biasa Yaitu membangun manusia Yang berakhlak mulia Berkaryalah sebanyak-banyaknya Dengan menghasilkan karya terbaik Sesuai perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Orang tidak akan melihat Seberapa lamakah kita Menduduki jabatan Tetapi orang melihat Seberapa besar manfaat kita Bagi orang lain Dengan ilmu atau Sokofah Islam yang tinggi Dan pengalaman yang sempurna Akan menghasilkan karya Atau peradaban yang luar biasa Agar manusia Menjaga fitrahnya Maka dengan memenuhi naluri di atas Harus mengikuti Ajaran Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Yaitu syariat Islam Alhamdulillah Tidak terasa Kita sudah berada di penghujung program Kita akan bertemu kembali Dengan tema namadan berikut Peduli salamaki Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berpuasa Sampai jumpa di video selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kita panjatkan Kedirat Allah Salawat dan salam kita kirimkan Kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lentera subuh kali ini Kita mencoba untuk menjawab Beberapa pertanyaan dari tribuners Terkait dengan Ibadah puasa Di bulan suci Ramadhan Tahun 1944 Hijriah Nah sebuah pertanyaan dari tribuners Benarkah hukumnya makruh Kalau terlalu sering mandi Pada saat berpuasa Ya Ya bukan hanya makruh Ya barangkali Dalam hukum Islam itu Itu ada yang dimakan dengan Hukum taklif Ya hukum taklif Ada yang dimakan dengan wajib Wajib itu perintah Kalau ada perintah Tekanannya itu keras Maka disebut dengan wajib Tapi kalau ada perintah Penekanannya itu Lemah lembut Anjuran Maka disini disebut dengan sunnah Yang kedua Ada disebut dengan larangan Kalau larangan itu Penekanannya kuat Maka itu disebut dengan haram Tapi kalau penekanannya Tidak terlalu kuat Maka itu disebut dengan makruh Selain daripada itu Boleh kita lakukan Maka itulah disebut dengan mubah Makruh Berarti Lebih baik ditinggalkan Lebih baik ditinggalkan Kenapa? Karena bisa Mengurangi Pahala Baik itu Berkaitan dengan Amal ibadah Ataupun juga berkaitan dengan fisik Nah Di antaranya yang ditanyakan adalah Apakah betul Makruh hukumnya itu Kalau Sering mandi pada saat berpuasa Nah tentunya Mandi Itu juga dikategorikan Kalau misalnya Setiap mandi itu Menyiram seluruh anggota Anggota tubuh Maka Kita melihat Nah Apabila Keseringan Maka Boleh jadi bisa masuk ke level Makru Artinya Ya bisa Mengurangi kualitas Kualitas puasa kita Karena kenapa Ditakutkan Ya pada saat Terlalu sering mandi Itu ada cairan Atau air Yang bisa masuk ke hidung Kemudian Ke telinga Atau rongga-rongga yang terbuka Nah itu Itu yang dihindari Ketika kita mampu Menghindari tersebut Nah itu bisa menyempurnakan puasa Meskipun Orang yang sering mandi Itu tidak membatalkan puasa Hanya saja ditakutkan Itu bisa Meningkat Ke level Ke level Makruh Nah itu dari segi Apa Syariat Nah dari segi kesehatan Juga Tentunya tidak dibenarkan Ya sering mandi Itu bisa mendatangkan penyakit Paling tidak itu penyakit flu Nah orang yang berpuasa Dalam keadaan sehat Itu berbeda Kualitas puasa Dalam keadaan Dalam keadaan sakit Maka Orang yang sehat Bisa sempurna puasanya Kenapa Banyak amal ibadah Yang bisa lakukan Tapi kalau dalam keadaan sakit Flu Pilih dan sebagainya Barangkali ada Amalan-amalan itu Yang kita Yang kita tinggalkan Nah ini yang dimaksud Bahwa efek dari keseringan Nanti Mandi itu Itu Bisa Masuk ke level Makruh Meskipun ini tidak Tidak membatalkan puasa Jadi sesuai Sesuai dengan pertanyaannya Sering mandi Kalau hanya mandi pagi Mandi sore Saya kira itu tidak menjadi masalah Tapi seringnya barangkali ini Ya setiap Lapar Mandi lagi Setiap lapar Mandi lagi Maka ini bisa masuk ke level Makruh Meskipun tidak Membatalkan puasa Nah kemudian pertanyaan selanjutnya Ya pekerjaan yang bagaimana Yang membolehkan orang Ya tidak berpuasa Dan bisa diganti Di hari-hari yang lain Di luar bulan suci Ramadan Nah saya membacakan Ayat dalam Al-Quran Saya mengatakan Satu-satunya ibadah Yang dirincikan oleh Allah Dalam Al-Quran Itu hanya ibadah puasa Nah ibadah sholat Allah mengatakan Wa'akimis sholat Dirikan sholat Tapi rincian Daripada rakaat itu Ada pada hadith Rasulullah S.A.W Haji Rincian Rukun itu Juga dijelaskan dari Hadith Rasulullah S.A.W Zakat Ya hanya golongan Yang disebutkan dalam Al-Quran Delapan golongan Tapi rincian berapa Dan sebagainya Itu juga dirincikan oleh hadith Rasulullah Satu-satunya ibadah Yang dirincikan oleh Allah Langsung Adalah ibadah puasa Termasuk pertanyaan tribuners Bahwa apakah ada amalan Yang Membuat Seseorang Itu bisa menggantikan Di luar bulan suci Ramadan Nah Dalam Al-Quran Allah S.W.T. berfirman Ayyaman ma'dudah Hari-hari Tertentu Apabila ada orang Pemangkana minkum maridhan Ada yang sakit Atau bepergian Jadi sakit Pada saat bulan suci Ramadan Itu silahkan diganti Di luar bulan suci Ramadan Atau di kodok Atau di musafir Ya musafir ini Batasnya berapa hari Batasnya menurut mashabnya Memsyafi itu 3 hari Jadi kalau kita dinas Dari Makassar Ke Daerah bawah Ke NREK dan sebagainya Kalau sudah lewat 80 kilo Maka boleh Ya Boleh tidak berpuasa Itu disebut dengan musafir Batas waktunya kapan Menurut masyarakat yang syafi Itu 3 hari 3 malam Jadi boleh tidak berpuasa Selama 3 hari Karena Masuk dalam kategori musafir Akan tetapi Karena tidak berpuasa Ini Maka dia ganti Hari-hari Ditinggalkan Itu di luar bulan suci Ramadan Atau dia kodok Dia ganti Bagi orang-orang Yang tidak mampu Luar biasa Al-Quran Dia rincikan itu Ada orang yang tidak mampu Seperti Yang pertama Ada orang yang sakit Dan sakitnya ini Sudah difonis oleh dokter Ya dokter mengatakan bahwa Ya tidak mungkin Ya tidak mungkin Sehat Dan harus selalu Mengkonsumsi obat Baik dalam bulan suci Ramadan Atau di luar bulan suci Ramadan Maka yang seperti ini Maka Fafidiyatun Cukup membayar fidyah Yaitu memberikan makan kepada Fakir miskin Sejumlah puasa Yang ditinggalkan Jadi memang ada nanti Aturan membayar fidyah Nanti kita bahas Di segmen berikutnya Nah pekerja keras Nah pekerja keras Di bulan suci Ramadan Ya ulama menjelaskan Seperti tukang batu Atau pekerja di perusahaan Nah Kalau bekerja di perusahaan misalnya Itu Hanya Ya Bisa Dikurangi Dan bisa melanjutkan puasa Maka Semestinya itu dikurangi Supaya kita bisa berpuasa Tapi kalau Pekerjaan itu Mesti dengan jam tersebut Dan tidak mungkin Kita melakukan puasa Dan pekerjaan ini Terus menerus Seperti misalnya Tukang batu Terus menerus Tidak ada jedanya Di dalam dan di luar Bulan suci Ramadan Maka Yang dilakukan adalah Cukup Membayar Fidyah Yaitu memberikan Makan Kepada Fakir miskin Yang ketiga Yaitu wanita yang Hamil Nah wanita yang hamil ini Juga menurut pendapatnya Umar bin Khattab Cukup membayar fidyah Ya membayar fidyah ini Kenapa membayar fidyah Karena ketika dia hamil Ramadhan ini Dia tidak berpuasa Melahirkan Masuk Ramadan kedua Dia menyusui Masuk Ramadan yang ketiga Tetap menyusui Berarti tiga Ramadan itu Ada ruksa Nah masuk Ramadan keempat Hamil lagi Nah tidak ada kesempatan Untuk membayar Puasanya Maka yang dilakukan adalah Cukup membayar Membayar fidyah Demikian Wa bilaih taufiq al-hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!